Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Masih pakai helm nih ya, buru-buru opening Karena keretanya sudah lepas Halte Lwi Goong Jadi kedatangan saya ke sini Di stasiun Karangsari Untuk hanting kereta api Kahuripan Menurut informasi dari teman saya Yang hanting di Cipunday Bahwasannya kereta api Kahuripan Kesiangan nih kawan Agak sedikit terlambat gitu ya Aduh, datang lagi ke stasiun Karangsari Karena ada KLB juga nih Teman-teman banyak yang hanting di Leles Dan bilang KLB-nya sekarang ada di Leles Jadi perkiraan persilangannya itu di sini Kalau tidak jadi bersilang Berarti KLB itu akan silang dengan KL lokal Itu perkiraan saya Kita akan coba hanting juga nanti di sini Menggunakan drone Tapi sawahnya di sini lagi dipanen nih lor Banyak petani juga lagi manen Jadi kalau menerbangkan drone Kurang good aja gitu Kurang hijau gitu sawahnya Tapi gak apa-apa Nanti kita akan coba terbangkan drone Ayo lah Kita tunggu kereta api yang saya maksud Kereta api Kahuripan Sebentar lagi akan masuk Stasiun Karangsari Stasiun Karangsari Aduh ini udah jam 6 lebih Tapi masih gelap ya Kurang cerah Endung cuacanya Tapi gak apa-apa Kita hanting di sini ya Kereta api Kahuripan Seharusnya kereta api Kahuripan itu Lepas Karangsari sekitar jam 6 Tapi ini jam 6 lebih sedikit ya Artinya kereta api Kahuripan Mengalami sedikit keterlambatan Dan menurut informasi dari teman saya Yang nyegat KLB itu sekarang posisinya di Leles Artinya kereta api Kahuripan Akan berjalan langsung Stasiun Karangsari Dan bersilang Dengan KLB Di stasiun Leles Jadi Gak dapat momen persilangan di sini ya Kayaknya KLB nya bakal silang Dengan KL lokal di sini KL lokal Cibatuan Dari Cibatuan Tujuan akhir Stasiun Bandung KPK sudah siap Penumpang KL lokal pun Sudah banyak Di depan stasiun Karangsari Nah silahkan disimak Wah lokomotifnya kotor tuh ya Silahkan disimak ya kawan Kereta api Kahuripan Persiapan melintas Langsung di jalur 2 Stasiun Karangsari Tujuan Tetapi Kahuripan Sudah berangkat Atau melintas langsung stasiun Karangsari Kita akan lihat Apakah yang akan datang Stasiun Karangsari terlebih dahulu KLB Dari arah Leles Atau ke lokal Cibatuan Saya penasaran Siapa dulu yang akan sampai duluan Karena saya yakin persilangan tersebut Akan terjadi di Karangsari Kita tunggu saja Nah kawan yang akan masuk Stasiun Karangsari terlebih dahulu Yaitu ke lokal Cibatuan Dari Cibatuan tujuan akhir Stasiun Bandung Keretanya akan masuk di jalur 2 Stasiun Karangsari Jalur lurus Fix ini akan bersilang disini Karena saya lihat di belakang saya ternyata sudah ada KLB balas Yang disetop di sinyal stasiun Karangsari Itu yang jalan di atas rel santui banget Lihat Padahal dia gak tau Bahwasannya nanti bakal ada KLB masuk jalur 1 Lihat PKD Semuanya sigap Ngapain coba Ya Keretanya akan masuk Aduh Malah diem disitu Ngapain lagi Oke Lur silahkan disimak Nih KLK Cibatuan masuk Di jalur 2 Stasiun Karangsari Dengan lokomotif LH KLK Cibatuan ini akan bersilang Dengan KLB balas kericak KLB balasnya akan masuk di jalur 1 Stasiun Karangsari Nih lur Lihat KLB nya berhenti di Sinyal stasiun Karangsari Karena tunggu aman Kalau KLK Cibatuan Yang baru saja masuk Seperti itu kawan Dan Sinyal Ngacung yang bawah Artinya KLB balas ini akan masuk di jalur 1 Stasiun Karangsari Jalur belok Silahkan disimak oleh teman-teman semua Mohon maaf Jika kurang maksimal Karena Tangan saya ini Yang satu pegang kamera Yang satu pegang drone Seperti itu lur ya Soalnya saya ingin coba Nanti mengabadikan Pemberangkatan kedua kereta Menggunakan drone Di stasiun Karangsari Sinyal Sinyal Ya kereta api KLB balas kericak sudah masuk di jalur 1 stasiun Karangsari Di jalur 2K lokal Cibatuan Setelah bersilang siap untuk diberangkatkan Langsung saja ya saya akan menerbangkan drone Biar nanti kita tahu pemandangan indah stasiun Karangsari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton KA lokal Cibatuan sudah diberangkatkan dari stasiun Karangsari Menuju tujuan akhir stasiun Bandung Terlihat pemandangan disini sangat indah sekali ya kawan Tapi sawahnya ya sedang tidak hijau Karena sudah mulai dipanen Kalau sawahnya disini full hijau Asli mantap disan ya Karena Daop 2 memiliki pemandangan yang sangat eksotis ya Kalau masalah pemandangan di atas kereta api Makanya saya suka banget naik kereta api ya Terlihat disana ada tikungan KA lokal Cibatuan siap menikung disana Tapi saya tidak mengikuti KA lokal Cibatuan Saya lebih cenderung ingin mengabadikan kereta api KLB Balas Kericak Yang diberangkatkan dari stasiun Karangsari Ini tidak tahu sih tujuannya kemana si KLB itu Tapi perkiraan sih ke Tasik Karena kan disana ada KLB Balas juga gitu ya Tuh lihat Keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Karangsari Dari jalur 1 Mengarah ke arah Lewigoong hingga Cibatuan Saya akan coba menerbangkan drone ya Disini Mengejar KLB Balas Kericak Memang enak sekali menerbangkan drone di perkampungan Suasananya masih asli Pemandangannya bagus Sinyalnya juga bagus ya Kalau di perkotaan itu jarak segini sudah tidak ada sinyal Kalau di perkampungan itu enak banget ya Bisa leluasa Lihat Wih ngabret KLB naik ya Langsung dengan kecepatan gas pol ya Aduh waduh waduh Gak susah nih Maka drone nya Pemandangannya memang Saat ini Mendung ya Tapi gak apa-apa Kita akan coba maksimalkan Kita akan kejar KLB Balas Kericak Oh kosongan ternyata ya Itu si balasnya ya Kayaknya dia cuma kirim gerbongnya aja ya Kosongan terlihat dari sini Kosong Melintas di tikungan Karangsari Itu spot terbaik menurut saya ya Kalau pakai kamera disana hunting bagus banget Cuma belum ada waktunya saya ingin ketika timingnya tepat gitu ya Tuh lihat ini kecepatan drone saya sekitar 15 km sampai 20 km per jam ya Kecepatan kereta memang lebih cepat tapi jalannya bulak belok sehingga terkejar oleh drone saya yang Cepatannya lebih rendah tapi kan saya tracknya lurus Disana ada tikungan es Mantap banget Jika hunting KLB gerbong balas seperti ini memang terlihat lebih kecil ya Tapi kalau hunting kereta biasa itu Wah Pasti Lebih mantap ya kawan Karena terlihat lebih besar nih Meliuk-liuk Indah sekali memang Makanya kemana-mana saya selalu menggunakan transportasi kereta api Ayo lah Naik kereta api ya Wow Mantap Pisan Melintas itu jembatan Jembatan Yang mengarah ke arah kampung SKJ ya Hehehe Oke kawan Atau non-pisan yang sudah nonton video ini Kurang lebihnya mohon maaf Mohon maaf jika ada kesalahan Tidak mungkin drone saya terus mengejar sampai lewigoong Karena Ini jaraknya sudah 700 hingga 800 meter dari stasiun See you next time Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh No signal No signal